Intro Hai guys, belum mulai videonya, coba dong subscribe dulu dan bunyiin tanda loncengnya ya Supaya kamu gak ketinggalan sama update terkini tentang Moissanite Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share juga ya Halo guys, ketemu lagi nih sama aku DJ di Ngobrol Asik bareng Lori Jewelry Hai, kita udah kedatangan satu orang narasumber ya, dia ini anak fashion banget say Anak SCBD kak ya, anak Citwayo Fashion Wika Halo kak, apa kabar? Hai Kak DJ, apa kabar kakak? Aku baik banget ya, coba dong kamu perkenalkan diri kamu dulu ke teman-teman kita Nama kamu siapa? Sama kesibukan kamu tuh lagi apa aja nih kakaknya? Oke, hai teman-teman beauty, aku mau kenalin diri ya Aku siswa, aku kuliah di sana ke universitas di Indonesia Menurutkan fashion, dan aku sekarang lagi sebagai fashion stylist kan Wow, fashion stylist Pas banget dengan tema kita pada hari ini, yaitu fashion ya Jadi kita akan mengusung tema itu fashion pada hari ini sayang Nah, sekarang aku pengen tanya ini sama ke Citra, kita ngobrol sedikit ya Kamu tuh sejak kapan sih suka sama yang namanya fashion? Aku itu kenal fashion pertama dari mamah kak Jadi mamah itu suka banget sama ngolesi-ngolesi baju Lalu aku juga ikutan pake jadinya Tapi tiba-tiba saat itu aku jadi suka banget deh sama yang namanya fashion Apalagi buat pick and match gitu kan Mamah juga anak fashion juga kah? Oh iya Nih, berhubungan dengan fashion nih ya Beb ya Aku pengen tanya deh Kak Citra Fashion itu penting gak sih menurut kamu? Menurut aku ya, apalagi aku mau kasih tau ya Kakak Jadi menurut aku fashion itu penting banget loh Apalagi buat mengekspresikan sesuatu yang ada di diri kita Betul, betul banget Karena menurut aku pribadi juga fashion adalah cara kita berkomunikasi secara tidak langsung dengan orang Jadi penampilan kita itu mencerminkan diri kita juga Dan bagaimana cara orang membawakan pembawaan kepada kita Oke, Kak Citra nih aku mau tanya lagi buat kamu nih Berhubungan dengan fashion juga Aku liat nih kamu kayaknya hari lagi pake konsep cewek mamba banget nih Tapi kok ada kayak warna buminya disini Ini jadinya gimana nih? Kamu tuh emang orang yang suka mix and match atau bagaimana? Soal mix and match ya kan Soal mix and match ya Kakak Jadi aku tuh emang suka banget nih sama Apa ya, mau dipadankan pakaian Apalagi sekarang tuh lagi jaman kan sih, model-model cewek mamba, cewek gue Cewek bumi Cewek bumi, cewek peri Ya kan, ada lagi cewek peri ya Apa tuh cewek peri? Itu dia yang ada sayapnya gitu Oh iya? Oke, terus kalo kamu sendiri nih masuknya ke cewek apa nih? Apakah kamu masuknya ke cewek-cewek an? Aku sih ngikutin trend aja ya Kak Tapi kalo hari ini aku lagi pake-pake mode cewek mamba nih Tapi aku gak mau yang mamba banget gitu Kak Jadi aku mix sama pakaian aku yang ala-ala cewek Supaya lebih bagus Dan aku juga paling suka banget sama mix and match motif Kak Ini kalo misalkan aku udah pake polos semua kan tolong banget kan Iya betul, betul, sepi banget Jadi aku dipadankan dengan yang bermotif Sepi banget ya hati aku Terus dengan, kan udah pake bermotif nih Kakak suka juga gak sih? Kalo ini kan kayak tas tuh harus pesan nada juga Atau rambut atau sepatu dan juga aksesoris juga Kakak tuh pake juga atau gimana? Kalo misalkan sepatu sama tetas sih pasinya aku juga padahal ini sama dong Bisa sama outfit-nya lagi Oke, supaya dia lebih matching dan lebih enak dilihat dan dilihat Tapi kalo misalkan buat aku sendiri dan Kakak DJ aku tuh punya andalan banget aksesorisnya Aku pake Lori Jewelry Wow, coba aku boleh liat gak? Ini Lori Jewelry tuh kayak berlian gitu gak sih? Soalnya dia memang, kalo aku liat nih dia mirip banget ya sama berlian Cantik banget nih Ini asli sih bagus banget ini Kamu beli ini pasti mahal dong Karena kan kamu anak fashion nih Pasti semuanya serba yang harus mahal nih kayaknya Kak DJ salah banget nih Ini gak mau sama sekali Kak Ini gak mau sama sekali lah sahabat beauty Jadi ini tuh murah banget Kak Kak Aku walaupun suka fashion Kak Tapi aku juga mau memukulkan harga dong Kak Harganya kualitas itu utama banget gak sih Paling pertama gitu Terus ngomong-ngomong Lori ini berapa memang harganya? Aku kira ini 20 jutaan loh Ya kan? Aku kira 20 jutaan karena ya Ini ya sahabat asik Sahabat Ada kekei Teman-teman Ini kalo kita perhatikan perhiasan Lori ini Ini dia tuh mirip banget dengan berlian Ya Mulai dari kilauannya Mulai dari tadi tuh aku liat kamu udah mantul-mantul Apalagi kalung yang kamu pake Gelang yang kamu pake Jangan bilang itu dari Lori juga Oh Mas Aku pake produk aksesoris dari Lori Kanan cantik Bener-bener bagus banget sih Kayak keliatannya langsung mewah gitu Cantik banget Cantik banget sih ya Terus gimana sih caranya nih buat kamu tampil percaya diri tuh selama ini tuh gimana? Apa yang paling... Apakah kamu... Aduh... Misalkan pake baju serba hitam Kalo soal cara percaya diri tuh aku itu yang bertambah dari Poli Oke Oke Poli yang paling bertambah itu ada di pikiran Betul Dan yang kedua itu pilih apa yang saya suka juga Betul Jadi apa yang kita cekin supaya kita juga semakin... Auran itu semakin enak buat kita melakukan suatu hal Betul, betul banget Kak Jadi memang Poli pikir tuh ini banget ya Penting banget sayang Bahkan kita gak perlu apa... Gak boleh juga yang namanya overthinking Iya kan? Gak boleh sama seujuan Dari satu orang Sesama seseorang aja Kita gak boleh overthinking ya kan? Gak boleh seujuan Jadi harus yang namanya positive vibe Ya kan? Gak boleh Nah itu juga nih Kak Jadi memang apa yang kita tampilkan Itu juga dia bisa yang namanya menunjukkan aura kita juga gak sih Kak? Tuh banget Kak Apalagi kalo misalkan kak ini tau sama kekurangan dan kelihan rata Itu pasti bakal... Karena aku ngeliat kamu nih ya Aku ngeliat kamu tuh dengan menggunakan perhiasan dari lori jewelry ini Ini bener-bener positive vibesnya tuh keluar banget Auranya tuh langsung beda banget Pasti kamu langsung percaya diri banget deh Ya? Tentu dong Kak Jadi pilih lah Sesuatu yang sesuai dengan sebuah kakak Karena aku suka banget sama lori dari kadang Aku percaya diri buat waktu ini Dan tampil aku jadi sempurna percaya diri Betul Dan kalo aku liat-liat ya Perhiasan lori ini tuh dia bisa digunakan untuk semua usia gak sih? Tentu Mulai dari teenager sampai ke old juga dia bisa pakai Karena modelnya tuh bener-bener ngikutin jam banget Betul banget Kehabari kok misalkan Soal usia kak Usia mungkin masih muda banget Hai kecitrani Aku mau punya pertanyaan lagi buat kamu Sebagai fashion stylist Asik Kira-kira Orang-orang di luar sana tuh Perlu punya banyak wardrobe gak sih? Untuk jadi orang yang fashionable Menurut aku ya kan DJ Gak juga sih Gak perlu kotak-kotakannya Abis kembar menis Punya banyak pakaian Atau banyak wardrobe Itu gak perlu Yang penting itu kita pintar-pintar aja buat pilih Apa yang kita cocok buat dipakai Seperti aksesoris pakaian dan sebagainya Suka Bener banget Oke Terakhir pertanyaan dari aku Coba dong tolongin kasih nih Coba tolong kamu kasih Motivasi sama pesan Untuk para wanita di luar sana Yang pengen tampil stylis Dan pasnya ya fashionable Pesan dari aku nih buat sama beauty Dan kakak DJ mungkin ya Ini pesan dari aku yang penting Kakak itu harus percaya diri gak? Selain percaya diri kamu juga harus Pancarkan cantik kamu Dari luar maupun dari dalam Jadi untuk kak DJ atau sahabat beauty ini Aku juga mau kasih tau nih kakak Selain percaya diri kakak juga harus Pancarkan cantik kakak nih Mau dari luar apapun dari dalam Dan juga kakak ini penting banget loh Aku mau kasih tau Jadi buat sahabat beauty Buat sahabat beauty itu penting banget nih Buat kakak tau apa itu perkembangan fashion kak Karena supaya Siapa tau Harus up to date Betul Kita harus up to date Jadi jangan scrollingnya itu-itu Aja ya kan ya Scrolling itu harus juga yang lain Ya FVIP nya jangan yang segitu-gitu aja Harus diperluas lagi FVIP nya Siapa tau Revensi kakak ini nanti semakin banyak nih Soal perkembangan fashion seperti itu Aku juga deh mau coba Ulik-ulik lagi nih Tentang si Lore ini nih Boleh banget bang Aku juga bosan tuh buat kakak Oh iya Aduh Aku seneng banget Ini yang tadi aku bilang Kayak berlian itu ya Iya dong Ini cantik banget kakak Ini belinya di Lore Ini Ini namanya Lore Jewelry ini ya Aduh nih Ini ya guys Kalian tuh harus banget Buat kepoin si Lore Jewelry ini guys Kita ada di Instagram nya ada Betul TikTok nya ada Shopee nya ada Tokopedia Tokopedia juga ada Jadi buat kalian yang ada di rumah nih Yang pengen beli Lore Jewelry nya ada dimana aja Silahkan kecitra Langsung aja di Tokopedia ada kakak Di Shopee juga ada Di TikTok pun juga ada nih Kalau misalkan kakak di TikTok Di Instagram juga ada Dan jangan lupa Subscribe Subscribe nih YouTube kita ya Bet ya Tuh ya Jadi wajib banget buat yang namanya dikepoin dulu Nama akunnya itu ada di Lore Jewelry ya Kalian bisa langsung di search aja Di akun yang kalian Atau platform Atau e-commerce yang pengen kalian cari Kita semuanya menyediakan di sana Mulai dari langkalung cincin Banyak banget Anting juga ada Aku tadi sedikit-sedikit udah mulai cari tau sama tentang si Lore Karena cantik banget kayak berlian banget Kak Citra thank you so much ya Udah hadir pada hari ini di podcast aku ya Udah menceritakan tentang apa sih itu fashion Udah sharing-sharing tentang fix and match fashionnya Kak Citra nih ya Sukses buat karirnya Sukses buat pekerjaannya Thank you so much ya Terima kasih udah dateng Dan terima kasih buat Lore nya nih Temen-temen yang mau sama nama aku sama Kak Citra juga bisa banget tadi ya Langsung aja dikepoin aja Di Instagramnya Tokopedia-nya Shopee-nya Atau juga boleh banget yang namanya di TikToknya langsung ya Oke itu aja obrolan kita pada hari ini sama Kak Citra fashion designer kita Terima kasih banyak Bye bye Jangan lupa buat di like, comment, and subscribe Thank you